Intro Kesadaran masyarakat di Bondowoso, Jawa Timur saat ini jauh berbeda dibanding tahun 90-an di mana masyarakatnya lebih memilih menjarah hutan daripada harus melestarikannya. Waktu era reformasi ini satu delama sebab masyarakat merasa hutan itu menjadi miliknya jadi mereka menjarah semana-mana sehingga kawasan hutan menjadi rusak. Mengikuti panggilan hati, untung Sutrisno menginspirasi terbentuknya kelompok peduli lingkungan hutan di 23 kecamatan. Jadi maksudnya tanaman supaya tidak bergerak nanti tubuhnya lurus sekalian melindungi kalau ada binatang lewat ada tahan yang penyangga yang nahan. Mumpung belum kelambat kita harus memiliki kesadaran sehingga kita harus lakukan sesuatu sehingga tidak menimbulkan bencana-bencana lagi. Di bukit seranding desa Pakisan kecamatan Tlogosari masih ada tiga bukit yang tergolong lahan kritis. Merusak hutan itu berarti kita itu membunuh diri kita merugikan kita seharusnya kita berubah sikap mencintai kawasan, mencintai lingkungan supaya kita bisa menikmati dan juga menjaga kefungsian dari hutan pada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sejak 2005 lalu Untung Sutrisno menyisihkan sepertiga gajinya untuk dibelikan bibit pohon dan ditanam di lahan-lahan kritis. Sudah seharusnya kita generasi muda harus mendukung gerakan yang dilakukan Pak Untung di Bondowoso karena dengan menanam pohon itu kesejahteraan masyarakat meningkat banjir sudah tidak ada lagi. Kita harusnya menanam kawasan itu dengan macam-macam tumbuhan hutan ya kita nanam heterogen jenis berbagai jenis supaya kita bisa memelihara dan juga menjaga kesinambungan tebang dan juga kesinambungan bahwa kawasan itu tetap hijau. Bagi Untung Sutrisno setiap detik ingin dilalui dengan aktivitas penghijauan namun puncak musim kemarau di Bondowoso yang jatuh di bulan September membuatnya harus selektif menjadi lokasi yang benar-benar cocok ditanami bibit pohon. Fokus penanaman bibit kali ini dilakukan bersama 105 santri di Pondok Pesantren Nurul Mutakin. Kita ingat pada orang-orang kita dulu dia kalau makan-makan buah-buahan bijinya itu mesti diambil yang bagus-bagus dan ditanam. Nah, peristiwa itu menggugah saya untuk bersama-sama dengan anak-anak Pondok Pesantren anak-anak sekolah supaya mereka kembali mengikuti kearifan orang tua kita sehingga mereka juga menyentuh tanah menanam dan menanam. Meski beragama Nasrani kedekatan Untung Sutrisno bersama para santri di Pesantren ini telah terjalin sejak 10 tahun lalu. Itu akan bermanfaat dalam jangka 5 tahun ke depan mereka sudah mewariskan pada adik-adiknya untuk menghidupi dengan pohon itu supaya mereka juga mendapat pembiayaan sekolah, kebutuhan santri, kebutuhan bangunan di Pondok Pesantren dari pohon itu bisa kita manfaatkan. Terima kasih telah menonton!